Kali ini saya akan memberikan tips secara mendaftar menjadi driver GrabBike Jadi caranya yaitu kita persiapkan dokumen-dokumennya ya Yang pertama EKTP ya EKTP jangan KTP resi ataupun ATP biasa ya Pastikan EKTP kondisinya baik ya Lalu SIM Lalu HTNK ya HTNK motor yang ini didaftarkan maksimal tahun 2008 Eh maksimal minimal umurnya tahun 2008 ya Lalu buat jaga-jaga bawa kartu keluarga juga ya Yang berlaku Lalu bawa SKCK juga Bikin SKCK ya di kepolisian Bikin SKCK ke Polres ya Nah kalau sudah syaratannya siap semua ya Lalu kita Lalu kita Daftar online Pakai HP ya Caranya yaitu Kita Konek ke internet Lalu buka Chrome Ya ke www.grep.com Slash ID Slash driver ya Nah ini ya Alamannya seperti ini ya Nah ini Isikan nama depan Nama belakang Nomor handphone Yang aktif ya Di HP Alamat email Ini Kota Ini Pastikan sudah Tetra disini ya Kotanya ya Lalu Negaranya Indonesia Jenis pengemudinnya Ini Pilih Grab Bike ya Lalu Dari mana Kamu mengetahui kami Pilih Terserah ya Gak apa-apa Klik Klik ini Saya menyertai judului Kalau klik I'm not robot Lalu daftar sekarang ya Nah Setelah daftar online ini Nanti kita itu Dapat Apa ya Dapat Undangan untuk Mengikuti tes ya Tesnya itu gampang kok Bisa diulang-ulang Tesnya sangat gampang ya Tesnya itu Gampang Lalu Setelah Lulus tes Kita Istilahnya kita Beli Top up ya Top up Minimal Rp50.000 Top up Saldonya di Pegadian Saja ya Rp50.000 Nah lalu Setelah top up Kita ke kantor Untuk mengambil Helm Ya Atributnya Helm Sama Jaket Nah ini Harga Helm Sama jaketnya Ini Rp140.000 Lalu jaketnya Juga harganya Rp140.000 Jadi Cicilannya Nanti Totalnya Harus Rp280.000 Ya Per atribut Ini harganya Rp140.000 Jadi Jaket sama helm Totalnya Rp280.000 Ya Kalau semuanya Dikasih jaket 2 Helm Helm 2 Jadi Totalnya Rp280.000 Jadi Rp560.000 Ya Jadi Jangan sampai Salah Nanti Ketika Pemotongannya Berlangsung Ya Harus Dihitung Dengan Cernat Bila Ada Potongan Yang Kelebihan Laporkan Saja Ke kantor Ada Kelebihan Potongan Ya Nah itu Cara Daftar Menjadi Grab Baik Dengan Mudah Melalui Online Oke Semoga Bermanfaat